perintah untuk merawat rambut. Maka boleh jadi diantara hukum syariat yang yang paling penting yang diajarkan oleh Islam terutama berkenaan dengan rambut kepala adalah perintah untuk merawat rambut. Wena'ni dan yang kami maksudkan dengan islahis syar yang saya terjemahkan dengan merawat rambut adalah perhatian dengan rambut dalam bentuk disisir tarjil sama dengan tamsyid artinya disisir watad dahin dikasih minyak rambut kemudian watad harudhan nampaklah bagi kita urgensinya perhatian dengan rambut kepala ala nahwil madkur dengan bentuk yang telah disebutkan jadi ada tiga bentuk disisir, dikasih minyak rambut kemudian di disampu ini bisa kita simpulkan min khilal melalui penelusuran terhadap ma'adis-hadis yang terdapat dalam sunnah mutahara dalam yang terdapat dalam sunnah berkenaan dengan hal ini dan hadis-hadis tersebut jumlahnya banyak kita mulai dengan hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah radhullah anhu beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. mendatangiku datang ke rumahku fara'al lantas nabi melihat ada seorang yang rambutnya syakshan ajak-ajakan kotta faraq sya'ruhu sama rambutnya ajak-ajakan terjemah terleknya tercerai-berai maksudnya ajak-ajakan wakal lantas nabi mengatakan tidak ke orang tersebut menjumpai sesuatu yaitu air atau yang lainnya yang bisa dia gunakan untuk menenangkan rambutnya yaitu untuk merapikan rambutnya dan nabi s.a.w. melihat ada seorang yang memakai pakaian yang kotor lantas nabi komentari tidakkah orang tersebut menjumpai air yang bisa dia gunakan untuk membasuh dan mencuci pakaiannya hadis ini adalah hadis yang sahih dikatakanlah Abu Dawud Nasa'i dan yang lain dari Muhammad dari Hasan Ibn Atiyah dari Muhammad Ibn Al-Mungkadir dari Jabir sanatnya sahih warawahu an-nasai dan diat kalah nasai dari Muhammad bin Mungkadir dari Abu Qatada Abu Qatada mengatakan bahasanya beliau memiliki jumlah rambut panjang sampai bahu dukmah yang lebat perlu diketahui bahasanya tren rambut di masa Nabi adalah cenderung gondrong lain halnya dengan tren rambut orang-orang soleh di tempat kita cenderung pendek di zaman ini tren rambut di zaman ini untuk orang-orang soleh di tempat kita cenderung pendek kalau gondrong itu cenderung orang-orang yang jauh dari agama dengan berbagai macam bentuk perilakunya maka Abu Qatada ini punya rambut yang cukup gondrong sampai bahu yang lebat kemudian dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi perintahkan untuk berbuat baik kepada rambutnya dan Nabi perintahkan untuk bersisir setiap hari kemudian di halaman setelahnya masih di catatan kaki diriatkan dari jalur yang mursal dari Atta Ibn Yasar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid lantas masuklah ke dalam masjid seorang yang rambutnya rambutnya aca-ajaan jinggutnya juga aca-ajaan maka Nabi berisarat kepada orang tersebut dengan tangannya yang mana makna isarat Nabi adalah keluarlah jangan di dalam masjid seakan-akan Nabi maksudkan agar orang tersebut merapikan atau merat rambutnya rambut kepalanya dan jinggotnya lantas orang tersebut melaksanakan apa yang Nabi perintahkan kemudian dia kembali menemui Nabi kemudian Rasulullah Sallallahu berkomentar berkomentar tidakkah ini lebih baik daripada salah satu kalian datang dalam keadaan rambut kepalanya aca-ajaan sehingga rupanya mengerikan seperti setan redaksi ini juga dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwata dari Zaid bin Aslam bahasanya Atta bin Yasar bercita kepadanya dan seterusnya kemudian fakat akhir jauh dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Malik dari Zaid Ibn Aslam dari Jabir dengan redaksi dan cerita yang lebih panjang isinya kalau Jabir mengatakan kami punya kawan kami punya kawan kami siapkan orang tersebut agar mengembala kendaraan kami kawan jahat maka kusiapkan dia semadha kemudian dia pergi lihat apa untuk pergi dengan kendaraan dan dia memakai dua kain yang sudah jelek maka Rasulullah memandangi orang tersebut dan berkomentar tidakkah dia memiliki dua kain selain dua kain ini yaitu dua kain yang jelek maka maka aku katakan ya Rasulullah lau thawbani fil ibah dia memiliki dia memiliki dua kain di ibah atau fi ibah kasautuhu iyahuma yang kupakaikan badannya maka maka nabi mengatakan panggillah dia perintahkan dia supaya memakai dua kain tersebut kemudian dia perpaling untuk pergi bukankah ini lebih baik lantas orang tersebut mendengarnya maka orang tersebut mengatakan wahai Rasulullah apakah tertebas lahir di jalan Allah maka orang tersebut pun terbunuh di jalan Allah namun kalau redaksi semacam ini dikomentar oleh penulis saya Amr isnatnya mungkar artinya hadis yang baif kemudian tadi disampaikan ada kalimat wahai Rasulullah dia punya dua kain yang bagus namun fi ayibah ayibah adalah wadah terbuat dari dahun pelepah kurma maka kita lihat kalau di red tapi red yang baif Nabi menegur seorang yang memakai kain yang jelek padahal dia punya dua kain padahal dia punya pakaian dan pakaian yang lebih layak Nabi tegur orang semacam ini kembali ke atas wahadal hadis dan hadis di atas meskipun berkenaan dalam peristiwa yang khusus berkenaan dengan laki-laki namun bisa diambil kesimpulan darinya hukum yang bersifat umum berlaku untuk perempuan kenapa bisa kita katakan juga berlaku untuk perempuan karena terdapat dalil yang menunjukkan ala dalil kehal tersebut yaitu boleh untuk perempuan dari sahabat Abu Rairah Rasulullah bersabda siapa yang memiliki rambut alias tidak pelontos tidak gundul namun dia punya rambut maka Nabi perintahkan dia muliakan rambutnya di dengan terhadap Hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya nah kalau hadis ini umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan sehingga hadis sebelumnya itu memiliki indikator yaitu hadis yang terakhir tadi kita bacakan yang menunjukkan kalau ketentuan ini berlaku umum untuk semua laki-laki ataupun perempuan dan mengulihakan rambut kepala tidaklah ada kecuali dengan membersihkan rambut kepala kemudian membasuh dan mengguyurnya artinya menyampunya memberikan sampo padanya memberikan minyak rambut dan mencisiri demikian juga merapikan ujung-ujungnya jangan kemudian ujung-ujungnya tidak rapi ada yang panjang ada yang pendek maka menjadi penampilan yang tidak bagus semua itu dilakukan supaya tidaklah nampak dengan penampilan yang tidak layak dengan penampilan yang bikin jijik mata dan menyebabkan jijiknya jiwa di sini digunakan bahasa jijik kalau bahasa kita bikin mata sepet mata gatel karena melihat penampilan yang tidak rapi maka jadi kewajiban seorang wanita untuk perhatian dengan penampilan rambut kepalanya fatus lihu min syaknihi maka tidaklah dia rawat min syaknihi dengan semestinya di depan suaminya karena rambut kepala adalah diantara madhahir zina diantara bentuk perhiasan atau bentuk bentuk berdandan waljamal dan kecantikan pada wanita yang suami itu senang bin nadar ilaihi minha dengan memandang rambut yang indah dari seorang istri dan tidaklah diragukan bahasanya memasukkan rasa gembira artinya membuat gembira hati suami satu hal yang dianjurkan dan sesuatu yang mahtuthun alihi satu hal yang dianjurkan Rasulullah ditanya tentang sebaik-baik wanita maka Rasul katakan dia adalah wanita yang taat jika suaminya memerintahkannya dan dia adalah wanita yang menyenangkan jika suaminya memandanginya dan dia adalah wanita yang menjaga dirinya dan hartanya walidhalika oleh karena itu wahai saudarikum muslimah lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi salam berangkat dalam satu peperangan bersama para sahabat dan Rasul kembali kembali ke Madinah dan para sahabat ingin pulang menemui istrinya di malam hari melarang para sahabat dengan mengatakan amhilu sabar hatta nadukhula laylan sampai kita pulang di malam selanjutnya jadi malam ini tiba ada sahabat yang ingin langsung pulang maka Nabi jaga jangan dulu biar istri tahu kalau rombongannya Nabi sudah tiba di Madinah kemudian kita istirahat istirahat dulu biar istri persiapan apa yang semestinya disiapkan oleh istri kai supaya wanita yang rambutnya aca-acaan itu punya waktu untuk bersisir dan maribah dan wanita yang lama ditinggal pergi oleh suaminya itu berkesempatan untuk membersihkan bulu kemaluannya demikian adalah hadis yang dikatkan oleh Al-Bukhoy dan Muslim apa maksudnya ya nanti setelah suami pulang dari safar Nabi anjurkan agar suami mengumpuli istri dan ketika suami mengumpuli istri dia lihat dalam keadaan istrinya rambutnya rapi demikian juga suami akan lebih semangat untuk ngumpuli istri ketika istri juga menyiapkan diri dengan membersihkan bulu kemaluan sebelum suaminya pulang maka keadaan yang disarankan oleh Nabi berdasarkan hadis ini ketika suami istri melakukan hubungan suami istri ketika suami istri melakukan hubungan biologis dalam keadaan rapi dalam keadaan baik dan bersih daerah di sekitar organ vital yang dimaksud dengan syak-syak wanita yang rambutnya aca-ajaan adalah wanita yang berdebu dan mengeras dan kotok rambut kepalanya yang dimaksud dengan mengeras adalah rambut ketika lama tidak disisir maka dia bisa nempel satu dengan yang lain sehingga nanti lama-kelamaan bisa jadi gimbal nah itu mengeras dan yang menjadi perhatian kita dari kandungan hadis ini adalah dua poin yang pertama memotivasi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam pada para istri untuk berdandan untuk suami diantaranya adalah merawat rambut kepala tidaklah dia tidaklah nampakkan tidaklah seorang istri tidaklah menampakkan diri di hadapan suami dengan penampilan yang jelek atau penampilan yang membuat sedih suami kemudian yang kedua Nabi melarang suami yang berangkat dalam satu safar untuk mendatangi istrinya di malam hari supaya itu tidak bertepatan supaya tidak bertepatan hal itu hal itu tidak bertepatan hal itu maksudnya pulang di malam hari tidak bertepatan dengan kondisi melihat istri dalam penampilan yang jelek karena tidak pernah merawat bagian yang menarik dari tubuhnya demikian juga dalam keadaan belum istihdat membersihkan bulu kemaluan karena malam hari itu kemungkinan besar adalah berpeluang besar untuk tidur dan istirahat sehingga wanita tidaklah perhatian dengan memperbaiki dan merawat daya tarik fisiknya di waktu ini terlebih lagi jika suami itu pergi meninggalkannya karena safar atau yang lain maka malam ini jangan pulang tunggu sampai besok mereka tahu karena malam ini mereka tidak sempat untuk melakukan perawatan karena sudah malam nanti mereka ketika dengar kabar suaminya rombong anak sudah pulang besok pagi mereka akan melakukan perawatan diri sehingga besok malam bisa dikumpuli nah kemudian kita masuk pada halaman yang ke-66 bab baru diantara adab bersisir sebuah keharusan bagi kami memberikan penjelasan singkat hunadibab ini sebagian adab nabi yang didorong oleh syariat yang suci ini yang hanif ini untuk kita pegangi adab perkenaan dengan menyisir rambut kepala satu hal yang tidak diragukan bahasanya kebaikan seluruh kebaikan dalam memegangi ajaran nabi dalam segala urusan dan urusan maka diantara adab menyisir rambut kepala yang pertama dimulai dengan belahan kanan dari kepala dari bunah Aisyah radulah anhab beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahului mendahulukan yang kanan mas tatua selama mampu ketika bersuci ketika pakai sandal dan ketika bersisir yang kedua untuk minyak rambut kepala dan menenangkan dalam tanda kutip membuat tenang rambut kepala dengan air ketika dia dalam kondisi aca-acaan karena mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi sallallahu sini dikatakan sebagaimana dilakukan oleh banyak penduduk kampung kampung di Mesir mestinya kalau penduduk kampung di Mesir itu hanya anak kecilnya dicukur seperti itu dalam rangka menjaga hasad dalam rangka menjaga a'in dan Nabi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu melarang perbuatan ini dari Abdullah bin Umar radulla anhumah beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu melarang bercukur dengan bentuk koza koza adalah rambut kepala digundul seluruhnya digundul pelontos dan dibiarkan binasyati binasyati bagian ubun-ubunnya masih punya banyak rambut kepala maka mengundul dan mengerok rambut kepala mengerok habis rambut kepala dengan model semacam ini tersebar di zaman kita al-hali saat ini diantara banyak anak-anak muda dihujatnya dengan alasan bahasanya ini adalah akhir seruan mode mode rambut kepala dan sampai hari ini pun di tempat kita mode ini masih tersebar kalau dulu di kampung tadi kalau di kampung saya disebut dengan model terasi jadi disini ini utoh ada rambutnya sini pelontos kemudian ataukah model anak-anak pang yang disini utoh kemudian disini dihabisi ini kozak yang terlarang atau sebagiannya lagi dibentuk seperti sisir gitu disini atau disini ada bagian-bagian yang di 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 pelontos menuntut membentuk garis makanya ini bagian dari kozak kenapa ada sebagian anak muda kemuslimin melakukannya maka jawabannya mode dan disini dikumentari wallahi demi Allah mode itu adalah tipu daya iblis terhadap para hamba Allah yang kemudian tipu daya ini disokong dibantu oleh non-muslim ahli kitab dari kalangan yahudi dan nasrani dan semua musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang barat ataupun orang yang timur dengan mereka menyebarluaskannya di tengah-tengah generasi muda islam min afkarisu'in berupa pemikiran-pemikiran yang jelek dan pemikiran pemimpin yang sangat menyimpang dengan tujuan menggeser anak-anak muda ilajilin na'imin kepada generasi yang cuma senang-senang yang tidaklah memandang segala sesuatu kecuali dengan kacamata mode dan tidaklah bergerak kecuali karena mode maka menjadi kewajiban para ayah bahkan kewajiban setiap orang yang punya kejemburuan terhadap agama ini untuk mewaspadai perbuatan yang jelek ini yang dilarang oleh Nabi Allah dan Rasul Allah s.a.w. dan memberikan bimbingan kepada semua orang yang dia lihat atau dia kenal dari pemuda-pemuda islam dibimbing dan diarahkan kepada keteladanan Nabi dan sunnah dan sunnah pilihan yaitu sunnah manusia pilihan karena menjalankan ajaran Nabi itu adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba untuk yukabil menghadap Rabnya pada hari kiamat nanti namun berkenaan dengan menata rambut kepala ada ketentuan yang keempat dilarang overdosis dalam perawatan rambut kepala dan menyisirnya sebagaimana akan kita kenali di fasal selanjutnya insyaallah ta'ala maka kita masuk fasal yang ke-68 dibencinya Al-Mubalara berlebihan dan overdosis dalam perawatan rambut kepala sebagaimana syariat yang mulia memotivasi untuk memuliakan rambut dan perawatan rambut dengan pertimbangan bahasanya rambut adalah salah satu bentuk kecantikan fisik yang ada pada diri seseorang maka di sisi yang lain fakad kariha maka syariat membenci seorang muslim berlebih-lebihan dalam perhatian dalam aspek ini berlebih-lebihan dalam bentuk sampai melampai batasan tawasut sikap pertengahan dalam perkara ini ilah berpindah kepada sikap berlebihan sehingga jadilah perkara ini yaitu perawatan rambut menjadi surlah husaril kesibukan yang menyibukan ini tidak benar kalau peratan rambut itu dijadikan segalanya nah ini tercelak kalau merat rambut satu hal yang diperintahkan tapi karena peratan rambut maka segala yang lainnya yang penting dikalahkan nah ini tidak benar nah dan perkara ini nampak demikian gamblang dari hadis abdullah bin muhufal rada'u anhu beliau mengatakan rasulullah sallallahu alaihissalam melarang bersisir mencisir rambut kepala kecuali ribban kecuali jarang-jarang itu sehari menyisir dan sehari tidak bersisir al-ghib itu artinya sehari setelah sehari hari ini bersisir besok tidak bersisir besok lagi baru bersisir mana hadis ini artinya nabi sallallahu alaihissalam melarang tarajul a'id tasrihus sya'ar maknanya sama bersisir dalam bentuk berlebihan maka jika rambut kepala sudah dalam bentuk yang baik dalam bentuk yang masih bisa diterima maka yang paling utama bagi seorang wanita dan semisal itu laki-laki adalah tidak berlebihan dalam perawatan rambut kepala maka boleh jadi dia bisa perawatan rambut kepala itu menyebukannya dari hal yang lebih penting bahkan sampai menyebukannya dari mengingat Allah dari Abdullah bin Buraida ada seorang dari sahabat nabi sallallahu alaihissalam yang disebut dengan sebutan ubaid dia mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihissalam melarang an-kathir minal-irfah banyak dari al-irfah maka Buraida ditanya tentang apa itu makna irfah maka Buraida menjawab diantara contoh irfah adalah at-tarajul bersisir al-irfah itu bernyaman-nyaman bermewah-mewah dan diantara bentuk bermewah-mewah itu bersisir namun yang terlarang adalah gathir banyak bersisir dan yang dimaksud dengan banyak bersisir adalah bersisir yang tidak perlu rambutnya masih rapi rambutnya masih rapi sisiran lagi masih rapi berkaca lagi bersisir lagi ini pesan pokok dari larangan untuk bersisir kecuali sehari sekali jeda sehari itu tidak harus kaku jeda sehari hari ini bersisir berarti besok tidak bersisir tidak demikian namun pesan pokok yang diambil adalah jangan berlebihan kalau rambut itu posisinya sudah rapi ya sudah biarin ini tentu yang rambutnya panjang kalau rambutnya cepat cukur pendek cuma setengah senti atau ini ya nah itu santai tidak perlu memikirkan rambut kepalanya namun yang rambutnya lebat ya maka tidaklah dia rawat rambutnya dengan bersisir namun bersisirnya jangan ya berlebihan kalau tolak ukur berlebihan kalau masih rapi ya jangan bersisir ini tolak ukurnya tadi faedakan sya'rufi syaratin hasanatin wasyaklin makbulin maka falawla maka yang lebih utama adalah tidak bersisir walabutalana huna dan menjadi satu keharusan bagi kami huna di kesempatan ini untuk mengingatkan wanita-wanita muslimah miman dari orang-orang yang walakna hobi berlebihan untuk pergi ke tempat cukur rambut yang disebut dengan kawafir kawafir itu salon salon itu di bahasa Arab disebut dengan kawafir katanya diambil dari bahasa Perancis karena banyak negeri-negeri Arab itu dijajah oleh Perancis dan yang lainnya maka salon kemudian masuknya dari kenapa disebut kawafir itu dari bahasa Perancis kalau terlalu antara pelanggaran syariat untuk orang yang tadi tapi yang bermasalah adalah jika walakna bidzahab sangat hobi demen sekali untuk kesalon maka itu yang menimbulkan sejumlah dampak negatif yang pertama buang-buang harta dan membelanjakan harta tidak dalam penyalurannya yang sasarannya yang dinilai tepat menurut syariat ditambah apa yang terjadi dari para istri membuang-buang harta si istri atau harta suami padahal Allah Ta'ala berfirman orang yang melakukan tabedir membuang-buang harta dalam maksiat itu saudaranya setan kemudian jika salonnya ini salon yang tidak bukan khusus muslimah tentu ada bahaya yang kedua di tambahkan iladhalika di samping bahaya yang pertama bahaya yang kedua itu apa yang dilakukan oleh banyak perempuan membuka hijab dari rambut kepalanya di depan laki-laki ajanabi tidaklah diragukan kalau ini haram tidak ada dua orang dari muslim yang berselisih dalam masalah ini kemudian yang ketiga sebagaimana mendatangi tempat ini bihat disuruh dengan bentuk seperti itu adalah bentuk berlebihan overdosis dalam menyisir rambut kepala padahal Nabi salallahu alaihissalam melarang kita untuk melakukan hal itu maka menjadi kewajiban Anda wahai ukhtil muslimah untuk mewaspada untuk waspada dan mengingatkan orang yang suka mendating tempat ini yang dilakukan padanya berbagai macam dosa bahkan dosa besar dan bentuk dosa besarnya ya mencabut bulu alis atau boleh jadi ada layanan untuk bikin Maksulam Ali serta kumidatatau bibir dan sebagainya dan anda berkomitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan berhenti dari apa yang dilarang oleh keduanya dan dilarang oleh keduanya ya maka tentu salon ada dua macam ada salon umum yang banyak di tempat kita diisi oleh banci atau orang yang cenderung banci maka ini tentu tidak layak tidak boleh seorang muslimah mendatanginya kemudian yang kedua adalah salon muslimah maka salon muslimah tentu tidak terkandung padanya larangan di poin yang pertama ada pun larangan di poin larangan di poin yang kedua larangan atau unsur yang terlarang di poin yang pertama ini manakala terlalu berlebihan terlalu berlebihan untuk dengan biaya yang jorjoran untuk sekedar perawatan tubuh dan demikian juga patut diwaspadai manakala disana ada layanan-layanan yang menyebabkan seorang wanita muslimah tidak perhatian aurat diantara sesama muslimah aurat diantara sesama muslimah sebagaimana pendapat jumhur ulema adalah pusar sampai lutut maka jika kemudian ada perawatan bagian vital kemudian yang dilakukan oleh wanita lain meskipun sama muslimah tidak boleh atau ada pijat namun pijatnya pijat sampai mijat paha atau mijat perut terut terutama bagian bawah perut tidak boleh jika dilihat saja tidak boleh antara pusar sampai lutut apalagi dipijat dan dipegang lebih-lebih tidak boleh lagi nah demikian yang kita bahas sempatan siang hari ini assalamuala ala nabina muhammadin wa ala alihi wasabi wassalam baik Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan cukup banyak untuk pertanyaan kali ini Ustaz insya Allah akan kami bacakan baik Ustaz untuk pertanyaan yang pertama Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Ustaz Ana ingin bertanya apakah hukumnya memakai rambut pasangan wig dan bagaimana hukumnya menyambung rambut dengan rambut palsu maka memakai wig itu bagian dari hukum menyambung rambut dan menyambung rambut hukumnya adalah dosa besar haram dosa besar karena Nabi Sallallahu Assalam melarang wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambung rambutnya baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah benar bahwa rambut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu panjang sampai pundak Ustaz tadi setelah saya sampaikan bahasanya tren rambut di masa Nabi itu tren rambut laki-laki itu cenderung gondrong terkadang Nabi rambutnya sampai bahu atau kemudian lebih dari bahu dan termasuk tren rambut di masa Nabi rambut laki-laki itu dikipang rambut Nabi itu dikipang mungkin kalau orang apa mungkin pernah lihat yang diklaim sebagai fotonya Newton atau yang lainnya orang-orang Eropa masa silam rambutnya dikipang kecil-kecil gini nah itu tren itu juga tren rambut di masa Nabi Sallallahu itu rambut laki-laki dikipang dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini apakah rambut gondrong itu sunnah Nabi ataukah apakah itu tren budaya sehingga sunnah Nabi adalah sesuai dengan tren budaya orang soleh di masing-masing zaman pendapat yang paling tepat adalah yang kedua bahasanya rambut dalam masalah rambut yang jadi tuntunan Nabi adalah mengikuti kecenderungan tren rambut orang-orang soleh di masing-masing zaman dan di zaman kita tren rambut orang-orang soleh bukan gondrong bukan pula di kepang kecil-kecil kiri-kanan sampai belakang atau kemudian dibuat bergelung-gelung itu tidak demikian maka maka yang sunnah yang susah dengan tuntunan adalah mengikuti kecenderungan tren rambut orang soleh di masing-masing zaman 6 baik saya ingin bertanya bagaimana kah hukumnya memakai sanggul untuk pengantin dan bagaimana hukumnya perempuan sebagai tukang rias pengantin usah 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 sukran memasang sanggul itu membesarkan rambut kepala sehingga kata nabi seperti punuk untak dan itu satu hal yang dilarang oleh nabi sallallahu dan profesi yang demikian tentu adalah profesi yang terlarang baik pertanyaan yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehkah memotong rambut sebagian dan sebagiannya dibiarkan panjang seperti poni bagi wanita jawabannya cuma singkat boleh baik pertanyaan berikutnya set izin bertanya bagaimana hukum memakai sampo yang tidak ada label halal apakah ini termasuk sebahat karena kita tidak tahu bahan-bahannya dan apa hukum menggunakan catok rambut supaya lurus atau keriting meluruskan rambut atau mengkeriting rambut jika bersifat sementara hukumnya tidak mengapa jika terutama apalagi tujuannya adalah tujuan yang mulia untuk berpenampilan menarik dihadapan suami kemudian apa tadi yang pertama sampo halal maka hukum asal sampo dan yang lainnya adalah hukum asalnya mubah selama tidak ada hal-hal yang mencurigakan menurut menurut ahlinya orang yang mungkin diantara kita mungkin ada yang ahli kimia atau sebagainya bisa melihat isi sampo tersebut tidak ada yang mencurigakan maka hukum kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh baik kondisi zamannya dan negerinya itu tidak menjadi ciri khas orang kafir maka tidak masalah dan sebatas dan sebatas pengetahuan saya hal semacam ini di tempat kita bukan tidak identik dengan golongan-golongan tertentu yang kesannya negatif sehingga insyaallah tidak mengapa baik set pertanyaan berikutnya set set apakah rambut yang seperti punuk unta itu adalah rambut yang diikat dan kelihatan menonjol di belakang kerudung walau kerudung lebar dan panjang dan bagaimana tata cara agar tidak punuk unta set jawabannya benar demikian di antara maksud adis tentang punuk unta kemudian tata caranya diurai kalau mau digelong pada saat di rumah atau kemudian di jepit sehingga diurai ke belakang kemudian di atau kemudian digulung jadi dua bagian atau semacam itu nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz bolehkah lelaki menggunakan produk kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuhnya misalnya untuk memecah menjaga wajah dari jerawat atau agar wajah dan kulit tampak lebih bersih jazakum tujuannya adalah untuk mempercantik wajah maka jika hal ini wajar dalam bentuk wajar maka mudah-mudahan tidak mengapa namun kalau tidak wajar tidak wajar itu misalnya karena mengutamakan kecantikan wajah sampai-sampai gotong royong tidak mau berdebu-debu tidak mau angkat-angkat batu tidak mau padahal lelaki itu harus harus gagah perkasa kelebutan keindahan itu biar menjadi domain perempuan lelaki-elaki ya masalahnya berkeringat kerja keras berdebu kalau perlu sehingga tidak sehingga tidak kemudian mbak karena mementingkan perawatan wajah supaya cantik akhirnya kerja bakti yang kotor-kotor atau yang ini yang cenderung membuat lelaki-elaki itu bisa gagah kuat terampil itu kemudian tidak mau maka jika wajar cuma sekedar biasa saja insyaallah tidak mengapa namun jika kemudian membuat lelaki itu malas untuk melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh laki-laki maka ini tidak boleh baik syukran atas jawabannya pertanyaan berikutnya amin bolehkah bagi perempuan untuk memotong dan mewarnai rambut agar suami senang namun inspirasi modelnya adalah wanita non-muslim dan bagaimana bentuk tata rias rambut para istri nabi seberapa panjang maka ada larangan menyerupai orang kafir menyerupai orang kafir ini mencakup dua hal yang pertama tren umum orang kafir sehingga identik dengan orang kafir kemudian yang kedua orang kafir tertentu artis tertentu itu bentuk rambutnya demikian kemudian saya contoh maka ini tasabut dengan wanita kafir yang terlarang jadi jika inspirasinya adalah dari artis Korea atau kemudian artis Amerika atau yang lainnya yang non-muslim itu yang jadi inspirasi sehingga tata rias rambutnya bentuknya seperti ini dan seperti itu maka tidak boleh ada pun rambut para istri nabi maka mereka tidak maka ketika nabi hidup maka tidak ada diantara mereka yang memotongnya maka rambut mereka panjang setelah nabi wafat mereka tidak ada hajat keperluan untuk berdanda untuk suami karena mereka tidak menikah setelah nabi wafat maka potongan rambut mereka pendek 6 baik pertanyaan berikutnya bismillah ahsanallahu ilaikum bagaimana hukumnya dengan seorang akhwat yang hobi mengirim foto dirinya tanpa jilbab kepada teman akhwatnya yang dipercaya tidak akan menyebar luaskan foto tersebut di zaman ini sulit mendapai orang yang betul-betul bisa dipercaya siapa yang bisa menjamin itu tidak diperlihatkan oleh temannya tersebut kepada kakak laki-lakinya atau terlihat oleh kakak laki-lakinya terlihat oleh bapaknya dan kata ahli psikologi bahasanya orang yang hobi semacam ini tidak ada keperluan cuma kemudian jepret-jepret wajah sendiri itu ada satu penyakit psikologi tentang hal ini saya pernah baca tulisan tentang hal ini namun saya tidak ingat secara baik namun yang jelas itu ada masalah dari sisi psikologi nah ini perlu diobati tidak kemudian disalurkan hobinya yang semacam ini nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz bagaimana hukum memakai gelang bagi laki-laki Ustaz apakah termasuk menyerupai wanita ataukah gelang hukumnya sama seperti jam tangan yang bisa dipakai laki-laki atau perempuan Ustaz gelang itu khasnya perempuan maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bolehkah saya memutuskan hubungan di medsos dengan kawan saya karena dia kadang menceritakan tentang rumah tangganya kadang saya risih dan takut menimbulkan hati jadi tidak bersyukur menghindari kawan yang dikhawatirkan punya imbas dampak yang buruk hukumnya boleh bahkan diperintahkan baik Ustaz pertanyaan berikutnya ini keluar sedikit dari tema apa Nusaz misal saya ingin berkurban namun uang yang ada kurang 300 ribu kemudian ibu menambahi uang tersebut apakah boleh sebab setahu saya tidak boleh urunan kurban kambing hukumnya boleh itu bukan urunan namun itu sumbangan ibu ngasih sumbangan infak sama si anak ini baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin bertanya di luar tema bagaimana niat orang yang berkurban apabila pahalanya ditujukan kepada seluruh keluarga apakah harus disebutkan satu persatu namanya Jazakallah khairan tidak harus disebutkan satu persatu cukup diniatkan dalam hati kalau ini untuk seluruh anggota keluarga baik Ustaz pertanyaan terakhir dalam kesempatan kali ini Bismillah apa bagaimana bagaimana kiat istri melunakan hati suami yang cuek dan terkadang kasar kedua kiat menjadi orang tua khususnya ibu mendapati anak yang susah diatur dan cenderung membanta dan sering emosional susah untuk diajak sholat anak anak saya masih SD mohon pencerahannya perkenaan dengan suami maka yang pertama komunikasi bangun komunikasi yang baik buat ciptakan suasana agar ada komunikasi yang renyah antara suami istri kemudian yang kedua ajak suami untuk ngikuti kajian-kajian tentang rumah tangga tentang bagaimana jadi suami yang baik jadi istri yang baik yang ketiga bisa kemudian jika ini sudah jadi masalah maka bisa mengajak suami untuk datang ke ustad terdekat untuk minta saran dan nasehat kemudian kiat selanjutnya adalah doakan suami agar bisa semakin baik kemudian untuk anak-anak maka pendidikan itu syaratnya adalah sabar yang tidak pernah habis dan kasih sayang yang tidak pernah tidak pernah kemudian terhenti dan karena kasih sayang maka teriaan anak tidak akan dibalas dengan teriaan karena realitanya itu tidak bermanfaat realita menunjukkan kalau itu satu hal yang tidak manfaat diantar kiannya adalah kumpakan diri dengan suami untuk mengkondisikan anak agar rajin sholat suami istri mencontohkan bapak dan ibu mencontohkan kalau rajin sholat dan mengajak anak untuk sholat dan bikin acara pengajian di rumah kajian di rumah bisa yang isi si bapak dan yang semestinya yang jadi tugas pokok bisa juga ibunya bicara membahas tentang pentingnya sholat bacakan buku tentang keutamaan sholat kemudian jangan lupa doakan anak doa ndaknya ibu kemudian memanfaatkan waktu-waktu mustajab di akhir malam merengek-rengek menangis dihadapan Allah SWT agar Allah melembutkan hati anak ibu semoga Allah SWT memudahkan urusan penanya dan semua kita demikian wassalam nabina Muhammadin wa'ala alihi wa sallam wa'ala khuta'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdika asyada an la ilaha ila anta stafiqa wa'atubu ilaiki terima kasih